selamat malam semua halo gua Gung Ananda bakal naik ride bersama teman-teman gua nah pada video kali ini gua dan teman-teman gua rencana mau riding ke Seminyak dan Kutu jadi pada night ride kali ini gua ngajak beberapa teman yang biasa gua ajak Sanmori yaitu yang pertama ada Rendra selanjutnya ada Tio berikutnya ada Galdi berikutnya ada Kurnia habis itu ada Putu habis itu ada si Krishna ya kira-kira gua naik ride kali ini bergelapan guys jadi teman-teman gua nah ini nih yang sedapnya dia agak sedikit arogan lalu tidak arogan gitu oke jadi pada night ride kali ini gua berusaha nikmatin aja situasi yang ada tapi sebelum itu karena baru dapet gua kesempatan untuk ngevlog di malam ini jadi gue sempatin untuk nikmatin suasananya jadi maaf kalau agak sedikit gabut mungkin kurang seru atau gimana tapi dalam video kali ini gua berusaha lakuin apa aja yang menurut kalian seru atau biasanya apa yang sering kalian lakukan pas kalian night ride kan biasanya Rider Rider tuh jarang sih biasanya kalau dia ada riding malam kayak gitu biasanya sih dia milihnya Sanmori bagi kenapa gue juga nggak tahu jadi gue milihnya sih night ride kenapa soalnya lebih santai walaupun sih agak situasi jalan kali ini agak rame ya mau gimana lagi kita ikuti aja yang penting kan kalau ngumpul bareng-bareng temen nah guys kayaknya nih kondisi jalan lagi macet jadi harap bersabar aja nah kondisi jalan juga macet kan temen-temen gua ketinggalan di belakang nih jadi gua harus ngikutin dulu nih aduh bentar biasa lah malam minggu pasti macet biasanya kan malam minggu tuh identik sama orang yang keluarnya sama pacarnya atau mungkin ngumpul bareng temen mungkin juga merjain tugas kampus atau yang bagi yang sekolah mah pasti ngumpul sama pacarnya ya BTW ngomong tentang pacar gua ini bukannya gimana gua juga masih single masih sendiri jadi gua nikmatin aja dulu eh masa muda gua dengan kegiatan hobi hobi yang gua suka contohnya kayak ginilah naik motor sendiri dulu nikmatin suasana yang biasanya orang lain tidak pernah coba nah kayak gini contohnya macet kan waduh biasa daerah tekumar emang terkenal dengan macetnya guys jadi kita harus sabar ya gini-gini aja di jalan tekumar sering-sering kali macet apalagi malam minggu kayak gini ternyata orang pada ke mall kalau nggak nongkrong apalagi mall di Bali kan udah lumayan rame lah hampir mirip kayak Jakarta oh iya guys kalian jangan lupa juga share-share video-video netred atau kegiatan kalian selama netred sama bareng-bareng temen kalian ya jangan lupa di-share atau di kolom komentar kalian sampein kayak gimana biar gua juga tahu apa aja yang kalian lakuin saat netred gua sih jarang denger-dengar orang netred tapi gua coba netred dulu siapa tahu mungkin banyak orang atau vlogger yang suka juga netred kayak kemarin ada si The Jakarta Road juga sih netred kayaknya ke Bali juga sih dia semoga aja video ini ditonton sama DC Kartaru jadi motovlog ya motovlogger-motovlogger lainnya lah nah ini jalan udah mulai lengang ini mungkin macet karena tadi di mall level 21 untuk nyebab macetnya tapi gua masih santai-santai aja dulu karena dia situasi di belakang juga masih abad sepertinya teman-teman gua nih kayaknya nunggu mereka juga tunggu dulu santai kayaknya gua bakal nunggu temen gua kayaknya mungkin mereka telat di jalan atau gimana juga gua nggak tahu di mana kayaknya dia nih kita rencananya sih ke seminyak darah seminyak nih kayaknya ketinggalan nih gini di level 21 tadi kayaknya nah itu dah kayaknya macet disana kayaknya ya udah ada yuk kenapa Galdi dimana dia masih gara-gara macet tadi kayaknya santai aja nah guys jadi kita ya namanya juga kita naik red kita harus nunggu temen-temen kita salah satunya Galdi kayaknya belum nih udah yuk yuk nah ya gitulah jadang-jadang seru yang mungkin kalian gak pernah alamin kayak nunggu temen aja lah namanya kita bergerombolan pasti aja ada nunggu temen nah nih temen-temen ini satu-satu aja nih dia pake Scoopy bilangnya sih pake Lexi tapi pakenya Scoopy gimana yuk yuk amik kan guys apalagi tuh ketu HP terkenal lah di Tukumar kayak tuh ketu HP gitu salah satunya tronic ya penjualan laptop HP dan lain-lain nah emang kayak gini sih daerah-daerah yang di Bali itu jadi kalian ikuti aja nah ini temen gua salah satunya tendra yang lebih agak berisik kenal portnya ya udah kita ada di persimpangan Tukumar guys nah simpangan Tukumar biasanya sih rame disini karena lalu-lalang mobil motor tuh sangat ini ya pak siap coba aja nih Tukumar ada jalan tolnya pasti lebih seru cuman ya gini sekarang dulunya pasal kalian tau guys dulu di Tukumar nih gak ada selat jalan kayak gini jadi jalannya tuh lebih luas lebih lenang jadi kayak mobil motor tuh serasa bisa 4 mobil tapi sekarang setelah diisiin pembatas kayak gini jadi jalannya lebih sempit bisa dibilang ya tapi lebih aman sih kalau kayak gini jadi kalau kita agak kecepatan lebih tinggi jadi tidak langsung bertemu dengan mobil di seberang gitu cuman di Tukumar ini kadang-kadang macet di persimpangan lampu merah dekat aparan pizza kenapa karena ini lampu merahnya ya kalian tau lah guys namanya lampu merah kadang cepet kadang lama gitu kadang-kadang nah inilah penyebabnya kadang macet jadi kita harus bisa lewatin aja yaudah kita kesini aja biar cepet tapi jangan kalian tiru ya ya karena macet jadi gue lewat sini aja nah kan lebih cepet sorry guys nah jadi kan gak lama gitu lampu merahnya juga nih karena terlalu cepet jadi kita bisa siasati lah dengan lewat-lewat jalan kayak gini wah ada dokar tuh kebetulan kayaknya jadi ya dokarnya belok deh nah ini salah satu pengendara yang melanggar aturan lalu lintas guys karena gak pake helm bentar gua mau cek dulu pas moda lengkap nah ketinggalan kan ketinggalan gua jadi gua jadi gua bakal tunggu dulu mereka ya rabat sabar guys ya rabat sabar guys barat sabar barat sabar ya sabar kayak